Berdasarkan monitoring data Kanvil Direkturat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, ber-30 Juni 2022, wajib pajak yang mengikuti PPS tercatat sebanyak 12.255 dengan rincian 3.701 surat keterangan dari kebijakan pertama dan 11.297 surat keterangan dari kebijakan kedua, di mana para wajib pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali. Dalam rekapitulasi data PPS Kanvil DGP Jawa Tengah 1, nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp18,82 triliun. Untuk jumlah PPH yang disetorkan sebesar Rp1,83 triliun, terdiri dari Rp1,9 triliun dari kebijakan satu dan Rp733,86 miliar dari kebijakan dua. Sedangkan untuk nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp17,52 triliun dan nilai harta bersih repatriasi sebesar Rp384,32 miliar. Nilai harta bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp295,83 miliar dan nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp616,11 miliar. Respon positif PPS ini terlihat dalam lima kantor pelayanan pajak yang berada di kantor Dirjen Jenderal Pajak Jateng 1, yakni kantor pelayanan Madya 2 Sumarang sebesar Rp5,99 triliun, kantor pelayanan Madya Sumarang sebesar Rp1,86 triliun, lalu kantor pelayanan Pratama Sumarang Candisari sebesar Rp1,57 triliun, kantor pelayanan Pratama Sumarang Timur sebesar Rp1,37 triliun, dan kantor pelayanan Pratama Sumarang Tengah sebesar Rp1,26 triliun. Dengan capaian tersebut, Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah 1 menduduki peringkat ke-6 nasional dari sisi peserta wajib pajak yang mengikuti PPS, serta peringkat ke-10 nasional dari sisi penerimaan PPH final atas PPS. Yang telah dikumpulkan melalui program PPS ini di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah 1 adalah sebesar Rp1,83 triliun. Berdasarkan monitoring data Kanwil DJP Jawa Tengah 1 per 30 Juni 2022, wajib pajak yang mengikuti PPS tercatat sebanyak 12.255 wajib pajak, di mana 3.701 dari kebijakan 1 dan 11.297 wajib pajak mengikuti kebijakan 2. Dengan capaian tersebut, praktis Kanwil DJP Jawa Tengah 1 menduduki peringkat ke-6 nasional dari sisi jumlah peserta wajib pajak yang mengikuti PPS, serta menduduki rangking ke-10 nasional dari sisi penerimaan PPH final atas PPS. Capaian besar Direkturat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 ini sendiri, karena sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan PPS, Kanwil DJP Jawa Tengah 1 bersama-sama dengan KPP dan KP2KP di wilayahnya semakin menggiatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi baik secara daring maupun luring, tujuannya agar wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut. Restu Indah, Melaporkan.